Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku mau bahas, ini ada item of the season, kemudian disini aku mau kasih tau ya, video ini akan berisikan buying list daftar pembelian. Intinya di video kali ini aku mau kasih lihat ada beberapa item yang pengen aku beli, kalau kalian jual kalian bisa komen di bawah. Kemudian di video kali ini aku juga mau collect beberapa WL dari word yang aku punya. Kita bahas satu-satu dulu lah ya. Biar video ini berurutan. Yang pertama, IOTS. Kalian suka gak sih? Kalau aku lihat yang biasa, itu warna agak kehijauan ya, dan aku gak suka yang biasa. Tunggu yang royalnya murah, aku pengen coba yang royal. Kalau aku lihat videonya Mr. Songo, itu keren banget yang royal. Cocok banget untuk set Galastis juga kalau warna biru. Tapi ini agak aneh sih. Kenapa Growtopia buat wing tapi letaknya di kepala? Alasannya itu mungkin gara-gara udah ada Da Vinci kali ya. Takutnya nanti Da Vinci gak laku kan? Nanti orang yang punya Da Vinci bakalan marah kan? Jujur ini lebih keren daripada Da Vinci. Kalian udah liat lah video Mr. Songo kan? Kemudian, itu juga mirip wing yang ini. Mirip kan? Ini yang di punggung. Cuman kan kalau item of the season yang baru, itu kan di kepala ya. Sesuai di gambar juga kan? Ini aku gak terlalu suka sih yang di kepala ini. Tapi tunggu lah, tunggu yang royal, harganya murah. Nanti aku pengen coba. Sebelum itu, kita jangan lewatkan. News. Nih, di bagian sini. Give us your opinion. Ini penting banget. Tiap bulan itu jangan sampai kelewat. Kalau bisa, full senyum saja. Kalau bisa, sebulan tiga kali kayak gini. Biar Grow Token aku jadi 200. Isi semua survey. Submit. Tadah, dapat dua Grow Token. Makasih Growtopia. Kalau bisa, sebulan tiga kali. Oke. Nih, di sini ada beberapa item yang pengen aku beli. Sebelum aku membahas word ini, aku pengen kasih lihat dulu. Word yang aku beli satu bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Kita ke word yang kalian mungkin udah tau lah ya. Word galas dulu. Nah, di sini aku udah berada di word galas. Kalau kalian lihat di sini, ini wordnya itu udah aku ganti desainnya. Ini jual item-item startup ya. Nih, Buying List yang aku mau kasih tau. Buying List atau sebutannya itu... Iya kan, Buying List kan? Cara baca yang bener itu Buying List. Tulisannya itu Buying List. Nah, di sini yang pengen aku beli semua item startup ya. Kemudian ini juga. Kalau kalian jual, kalau kalian jual, kalau kalian jual lebih murah, kalau bisa kalian datang ke word ini galas. Contohnya kayak item ini, teleporter. Kalau kalian jual 2 per WL, kalian komen di bawah. Nanti akan aku beli. Kemudian, ini nih, apaan nih? Kalau kalian jual lebih murah daripada yang aku jual, komen di bawah. Kayak yang gini-gini nih. AI apaan nih? Nah, kalau kalian jual 11 per WL, atau 12 per WL, atau 13 per WL, intinya kalau beda dikit aja, kalau menurut aku kalian lebih murah, aku bisa beli semua sih. Contohnya kayak gini-gini nih. Nih, di sini aku jual 10 per WL, dan kalian lihat, yang laku itu cuma 1, 2, 3. Cuma 3 aja. Sedih sih. Beli word mahal-mahal, 75 DL, tapi aku gak, gak maksimalin lah word ini. Masih belum maksimal lah. Kedepannya aku pengen jual item ini, yang di bagian bawah ini, ini harga yang menurut aku cukup normal lah ya. Yang di atas, harga mahalnya sih. Siapa tau kan, ada yang mau beli harga mahal juga kan. Ya, kalian komen aja lah di bawah, kalau kalian jual item startup ya. Saran aku sih, kalian masukin ke vending ya, aku gak mau beli pack. Di sini aku mau bilang, gak mungkin aku bisa beli semuanya, misalnya kalau kalian punya 5 ribu ke atas, atau seribu ke atas. Kalau kalian punya stok yang banyak, kemungkinan aku gak akan beli semua juga. Jadi aku beli itu sesuai kebutuhan ya, kalau di sini udah habis, aku akan catat word kalian, kemudian kalau udah habis, nanti akan aku beli punya kalian lagi. Rencananya itu seperti itu. Kalau kalian mau beli item startup ya, kalian bisa ke word galas. Pengennya sih aku isi semuanya full sih. Di sini kan stoknya dikit-dikit kan. Nih, kita lihat ini isinya berapa. Berapa BGL nih? Berapa BGL? Oh, 1 BGL. Oke, cakep. Nih, nih, nih. Ini berapa nih? Ketika aku isi vending ini, aku juga gak tau aku belinya di harga berapa. Nah, dapet 2 BGL. GG sih, dapet 2 BGL. Nih, ini berapa nih? Ini juga habis nih. Wah, 1 BGL. Gila. Word ini udah 4 BGL. Ya, gitu aja sih. Kalau kalian mau datang ke word lama, kalian bisa ke sini. Nih, ini word galas-galas. Ternyata ada yang butuh juga ya, kayak informasi seperti ini. Gak akan aku hapus. Kalau kalian memang main startup ya, kalian bisa datang aja ke word galas. Word berikutnya yang pengen aku ambil WL-nya, itu di sini. Cactus Podblock. Kalau kalian nonton video galas-tis, ketika item ini pertama kali muncul, itu aku ada beli satu word yang namanya itu Cactus Podblock. Word ini aku beli di harga 25 DL. Di sini aku akan ambil WL yang ada defending. Terima kasih banget bagi kalian yang udah beli item galas-tis. Nih, siapa nih yang udah datang nih? Nah, makasih Anan GT 444. Kemudian siapa lagi yang beli nih? Makasih Runo, Suke, Akasaka. Siapa lagi nih? Panik, makasih Panik. Kemudian siapa lagi yang beli ya? Ya, itu aja sih. Mungkin ada yang gak kebaca ya. Soalnya kan ini udah lama banget. Aku tinggalin. Dan kalian bisa lihat sendiri. Ada dua fending. Oh iya, di sini aku mau bilang ya. Cactus Podblock. Pas eventnya itu aku jual di harga 7 per WL ya. Seingat aku, harganya itu 7 per WL pas eventnya. Tapi ketika eventnya udah selesai, aku set di harga 5 per WL. Karena item ini gak bisa dibuat ya. Di hari biasa itu gak bisa buat. Cuman bisa dibuat ketika eventnya saja. Jadi, ini untuk jangka panjang sih. Memang rencananya seperti itu. Kalau kalian mau beli, kalian bisa datang aja ke World Cactus Podblock. Real name-nya. Nih, di sini masih ada stok 2000-an. Dan di sini dapat 70 WL. Oke. Untuk World seperti ini, bisa dapat 70 WL itu udah senang banget sih. Oh, dapat 9 aja. Ya udahlah. Jadi, di sini dapat kurang lebih 80 WL. Di World Cactus Podblock. Sebenernya aku ada jual di Vending Spot Block Moe juga. Kalau kalian pernah lihat. Di Block Moe itu aku juga jual. Tapi, gak sebanyak ini sih. Ini memang lebih banyak. Bisa dapat sampai 80 WL. Menurut kalian gimana? Apakah World ini worth it atau tidak? Aku beli di harga 25 DL. Kalau aku jual... Mau jual berapa ya? Kalian komen di bawah lah kalau mau beli World ini. Aku mau jual sih. Tapi kalau bisa ya, 1 BGL, 2 BGL. Biar aku cepat kaya. Kayaknya cuma itu aja sih, word yang aku punya. Nih, di sini yang pengen aku bahas di awal video. Di sini, aku pengen beli semua item yang ada hubungannya dengan item-item yang ada di word ini. Ini word yang aku buat, namanya itu Link. Riddle. Bagi kalian gak tau, riddle itu, itu mirip teka-teki lah ya. Nih, nih, nih. Di sini aku mau cerita dulu. Ketika aku upgrade Anches level 6. Itu aku udah langsung kepikiran sih. Suatu saat kalau aku udah pro, kayaknya aku pengen buat satu shop yang jualan item riddle. Kalian tau alasannya kenapa? Alasannya itu ketika mau upgrade Anches, 5 per WL tetap beli. Contohnya kayak gini, Dragon Gate. Kalau kalian mau isi riddle yang di Anches, kalau kalian butuh riddle untuk upgrade Anches, 5 per WL, itu langsung beli. Alasannya itu karena cuman butuh 5. Contoh lainnya. Nih, Mushroom. Ini kan cuman butuh 5. Jadi jual 5 per WL itu juga laku. Di word kayak riddle, kayak jual item Anches. Dari pertama kali aku upgrade Anches, itu aku udah punya tujuan lah. Suatu saat kalau aku lagi santai, lagi gabut, aku pengen buat satu shop yang jualan item riddle. Jadi di hari ini, karena aku lagi gabut, jadi seharian aku udah isi beberapa item. Dan tulisannya ini cukup banyak, kalian bisa baca sendiri. Misalnya kalau kalian mau upgrade Anches, dan kalian bingung, kalian bisa datang aja ke word link riddle. Ini adalah word yang aku buat. Rencananya aku pengen seriusin ya, jadi aku mau beli item contohnya kayak ini nih. Ini kan berapa nih harganya nih? Antara aku mas project atau aku beli punya kalian sih? Kalau kalian jual item ini, atau kalian jual item ini, komen di bawah lah. Kalau bisa sih yang murah lah, kalau yang mahal aku gak mau sih. Kalau aku beli mahal-mahal, takutnya aku gak bisa jual dan rugi. Kalau bisa ya, komen yang hargan, kalau hargan normal aku masih mau lah. Jadi kalian komen, misalnya kayak ini nih, ini kan aku gak ada nih. Kalau mau mas project, bisa-bisa sampai berminggu-minggu word ini baru jadi. Kan kelamaan ya, kalau mau sampai berminggu-minggu ya. Takutnya aku juga lupa. Kalau kalian jual item yang ada di sini, misalnya kayak ini nih. Misalnya kalian jual blognya. Oh iya, di sini aku mau bilang, item yang pengen aku beli itu adalah blog ya. Aku gak mau beli seed. Kalau kalian jual blog, misalnya kalian jual blog ini harga berapa? Komen itemnya, harganya, dan nama word kalian. Caranya seperti itulah, kalian komen nama item, harganya, nama word kalian. Kalau kalian butuh riddle, kalian bisa manfaatkan word ini. Namanya itu link riddle. Awalnya aku cari word yang ada hubungannya dengan riddle. Contohnya kayak bui riddle atau apa ya. Intinya nama yang bagus untuk riddle, tapi itu gak ada ya. Ujung-ujungnya aku dapat word yang namanya link riddle. Ya oke lah, not bad lah ya. Gampang diingat juga. Kalau kalian punya word bagus, kalau kalian punya nama word yang bagus, yang berhubungan dengan riddle, kalian bisa komen di bawah juga. Kalau beneran bagus, aku mau, dan aku bisa beli. Kedepannya aku gak tahu gimana cerita word ini. Bisa jadi nanti aku juga jual item ances, bisa jual item lain, atau riddle lainnya itu ada apa aja ya. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah. riddle apa aja yang ada di Growtopia. Kalau yang ada di sini kan cuman riddle-riddle yang untuk upgrade ances kan. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye. Bye-bye.